Saudara terdakwa kasus pemuda berencana Brigadir Joshua Ferry Sambu melalui penasaran hukumnya di persidangan terus berupaya mematahkan semua kesaksian Richard Eliezer yang berstatus sebagai penguak fakta. Padahal pada awal kasus ini bergulir, Sambu sempat berdalih akan bertanggung jawab sepenuhnya dan membela semua ajudannya termasuk Eliezer. Tapi kini bahkan semua kesaksian Eliezer digembosi. Seperti diketahui sebelumnya Saudara, Ferry Sambu memang bak di jerat jaring kesaksian Eliezer menguliti Sambu dengan semua kesaksiannya. Mulai dari mematahkan skenario tembak-menembak di balik pemudaan Joshua mengungkap adanya perintah menembak Joshua di lantai tiga rumah pribadi Sambu dan Eliezer juga mengungkap adanya keterlibatan Putri Candrawati dalam skenario mengaburkan fakta pemudaan Joshua serta mengungkap bahwa Sambu yang ikut menembak Joshua setelah Joshua tersungkur. Namun, suatu tim penasihat hukum Ferry Sambu mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ahli yang menguntungkan kliennya. Dua ahli pidana yang dihadirkan sama-sama kompak meragukan status Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Menurut ahli yang dihadirkan kubu Sambu, status justice collaborator Eliezer tidak layak karena banyak keterangan Eliezer yang bohong dan tidak konsisten. Kendati demikian, ahli hukum pidana yang meringankan Eliezer menyanggah status justice collaborator Eliezer dan menilai statusnya sejauh ini masih melekat dan sah. Dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah, apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus? Dibuktikan itu. Harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia disitu seharusnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 5511 tentang turut serta, itu keliru. Di mana kelirunya, kandidat yang turut serta, itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. Ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28, dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal 5 ayat 2 yang menurut ukuran objektif, perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan. Nah salah satunya, karena ini berkaitan dengan pidana mati, kalau kita lihat pasal 340 itu adalah diancamkan juga dengan pidana mati, yang jadi pertanyaan, kurang serius apa tindak pidana pembunuhan berencana atau pre-meditated model tadi. Demikian. Upaya Kubu Sambu untuk mengembos Eliezer berlanjut hari ini. Tim penasihat hukum Sambu kembali menenggungkan ketidakapsahan satu justice collaborator yang disandang oleh Eliezer. Pasalnya, saudara, penasihat hukum Sambu mengklaim ada bukti yang menunjukkan bahwa kasus ini terungkap bukan karena Eliezer. melainkan oleh Ferdi Sambu sendiri. Seperti diketahui, salah satu syarat menjadi justice collaborator yakni harus mau dan jujur untuk membongkar fakta kasus yang sebenarnya. Di tanggal 8 itu pula, Pak Ferdi Sambu di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi, bukti yang kami sampaikan itu jelas membuktikan bahwa yang mengungkap sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer. Itu buktinya yang kami sampaikan. yang mengungkap adalah Pak Ferdi Sambu sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan tetap membela posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator. LPSK menyebut upaya Sambu menyudutkan Eliezer sebagai penguat fakta adalah bagian dari cara Sambu memengaruhi sidang untuk mengabaikan keterangan Eliezer. LPSK sejauh ini melihat peran Eliezer sangat besar dalam membongkar semua skenario Sambu. Atau kontribusi berdae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh LPS itu sangat besar. Jadi, kami sih tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengecara dari pihak yang lainnya karena kami punya kelihatan bahwa Lembaga Perlindungan Sambu ini masih konsisten masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini. Oke, lalu apa saja sih sebenarnya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang justice collaborator atau punya fakta? Kami akan peparkan beberapa diantaranya, Saudara. Salah satunya, ini pelaku tidak pidana harus serius. Pelaku juga harus mengakui kejahatan yang dilakukan dan pelaku bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan. Pelaku juga harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Kesaksian dan keterangan yang diperlukan yakni yang signifikan, relevan, dan andal. Keterangan dan bukti yang diberikan juga harus penting dan dapat membantu pengungkapan kasus mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar. Pelaku bisa dijadikan justice collaborator jika ada ancaman atau kekhawatiran akan adanya ancaman baik secara fisik maupun psikis. dan ada juga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang justice collaborator diantaranya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, serta penghargaan, dan pengurangan masa tahanan seperti pembebasan bersyarat, remisi, dan asimilasi. Lalu bisakah Eleazar terbebas dari segala tuduhan? Apalagi setelah bertubi-tubi kesaksiannya digembosi. Jika Eleazar ingin terbebas, ia dan tim kuasa hukumnya harus bisa meyakinkan meneris hakim bahwa dirinya hanya melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang perwenang. Ini sesuai dengan aturan hukum di pasal 51 ayat 1 KUHP. Hal ini pun diafirmasi oleh ahli hukum pidana yang dihadirkan Jaksa Pendonton Umum di persidangan. Syarat-syaratnya itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa dimintakan perjawaban dan yang disuruh itu hanya sebarupakan sebagai alat dan juga yang apa namanya dan tentu saja alat itu dalam bentuk orang dan orang itulah yang melakukan perbuatan itu sendiri. Lebih lanjut dalam pasal 114, 190, 198, dan 462 KUHP diatur. Perintah jabatan tanpa WWN tidak menyebabkan hapusnya pidana. Kecuali jika yang diperintah mengira dengan etikat baik bahwa perintah diberikan dengan WWN dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Tapi kembali lagi saudara, semua perdebatan dari masing-masing kuasa hukum terdakwa. Kasus pembunuhan berencara Yosua akan dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Yang Mulia.